Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Kali ini saya akan membahas kura-kura stingpot Nama ilmiahnya adalah Styrnuterus odoratus Ini termasuk kura-kura mastartel Artinya kura-kura kesturi Kura-kura lumpur kesturi Kesturi itu bau Stingpot artinya pot busuk Berikut ini adalah penampakannya Kolam saya ini bukan kolam ini kontainer Kontainer welek Rempes Tapi jangan salah airnya bening terus Bisa tutup begini supaya Lepaskan air kurang tinggi Takutnya kurangnya kabur-kaburan Oke baik Saya ambil dulu Ininya Jadi saya pakai kontainer ini kira-kira panjangnya sekitar Berapa ini ya 1 meter kali 40 sentian ini ya kalau nggak salah Oke Kedalaman air Seperti biasa 15 sampai 20 senti Kayaknya ini 15 ya Penampakannya seperti ini teman-teman kuranya Tuh ini ya Seperti ini teman-teman kuranya Kura ini asalnya dari Amerika Serikat Dan Dibilang kura-kura ini adalah kura-kura terkecil di dunia Padahal tidak ya itu salah itu Kalau teman-teman Menjual atau Apa yang menawarkan kura-kura ini Kura-kura terkecil di dunia itu keliru ya Kura-kura ini maksimal panjangnya bisa sampai 14-15 senti Berarti itu enggak Bukan ukuran yang terkecil ya Yang terkecil itu ada namanya Gliptemis Mullenbergi Kalau nggak salah ya Itu adalah Bokkartel bukan Boks Tapi B.O.G Bokkartel Aslinya juga dari Amerika Serikat bagian timur Ini juga sama ini Ini tersebar di Amerika Serikat Jadi kura-kura stingpot Atau apa namanya Styrnoterus odoratus ini Kura-kura yang mempunyai kelenjar bau Di Ininya ya Di ekornya Baunya seperti Tikus got Tikus got Apa ya Gotnya Bau seperti got Tikus celurut Nah kayak itu Ini betina ya teman-teman Ekor kecil Lalu ini panjangnya sekitar Ini enggak terlalu panjang 9 senti Kalau nggak salah ini ya Ini belum bener-bener dewasa Masih dewasa muda mungkin Nampaknya seperti ini Teman-teman ya Ini Ini Karapasnya Ada sedikit bagian coklat disini Tengahnya hitam Ada Kayak sedikit Trikil ya disini Agak ketengah Tapi Kalau Kinosteron Bauri kan Agak kesini Agak kelateral Mirip sinemis Atau Trikarinata Seperti ini Teman-teman Bentuknya gini Jadi kura-kura ini Termasuk kura-kura lumpur Termasuk kura-kura lumpur Hidupnya di lumpur-lumpur Mirip dengan Suburbrum Kalau secara fisik Kinosteron suburbrum Bedanya dari kepala Kalau ini Kepalanya Lebih putih Putih Mangka Putih Mangka Budar Enggak kuning Kalau Suburbrum itu Coraknya di kepala Warnanya kuning Warnanya relatif Lebih Gelat Daripada Steam pot Ini kebetulan Yang agak cerah Ada yang hitam Ada yang hitam Banget Macem-macem Variasi Dan kura-kura ini Mengeluarkan bau Tapi kok Steam pot aja Ada yang bau Ya Betulnya Banyak Gak sinemis Apa Mau remis Reversi Filomedusaru Subruva Itu mengeluarkan Bau yang gak sedap Loh Sebetulnya Kinosteron Flash fashion Juga Tapi kenapa Yang disalahkan Cuman Steam pot Ini namanya Kasian Ini yang petina Seturi biasa Ekornya kecil Keluakannya Di pangkal Ekor Ini agak galak Ini Suka gigit Di hati-hati Oke Satunya Yang Jantan Jantannya Mana Bending Kalau misalnya Joss Kepingin Kalian Pasti Kolam Welek Bending Oh Ini Ini Jantannya Kocok Oke Jantannya Lebih kecil Daripada Yang betina Terang Cuman Lumutan Karena Saya Taruh Di Kolam Otor Kena Hujan Kena Panas Mereka Harus Survive Hidup Sama Saya Ekor Besar Sekali Kelihatan Besar Sekali Dan Ini Sepertinya Ukuran Ukurannya Masih Belum Terlalu Besar Sekitar 7-8 Senti Lebih kecil Daripada Yang betina Ada Sebagian Besar Ada Sebagian Kecil Yang Jantannya Lebih Besar Variasi Minyak Saya Ini Kurang Besar Dikit Kalau Jantan Itu Seperti Biasa Tapi Bodinya Agak Memanjang Agak Memanjang Kalau Betina Lebih Ke Bulet Jantan Lebih Agak Memanjang Lalu Lebih Kecil Akurannya Lebih Kecil Karena Dia Butuh Untuk Kawin Kawin Jadi Butuh Kelincahan Dalam Bermanuver Locking Itu 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 Ini Ayo 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 Menang Oke Itu Mirip Arama Razor Ini Ya Sepasang Dua Dan Ini Sudah Polak Balik Kawin Tapi Enggak Enggak Ngendok Susah Mungkin Di Amerika Empat Musim Dan Ini Memang Asli Impor Ini Impor Dulu Baby Impor Tadi Bukan CP Dari Sini Kayaknya Di Indonesia Belum Ada CP Makanya Ini Saya Coba Sementara Sepasang Dua Medianya Seperti ini Teman-teman Ais Krim Ais Krim Yang Ukuran Tanggung Saya Isi Pasir Campur Tanah Ini Bagian Batu Untuk Untuk Dia Naik Ke Situ Saya Kasih Daun Ketapang Kering Karena Saya Enggak Pakai Filter Kuras Manual Mungkin Setiap Dua Minggu Sampai Satu Sekali Untuk Menyerap Ammonia Kura-kura Ini Lebih Ke Carnivore Jadi Dia Makannya Ikan Udang Tapi Ini Sudah Saya Latih Pelet Jadinya Enggak Repot Itu Welek Ini Segini Aja Cukup Enggak Terlalu Bagus Bagus Bukan Bagus Welek Karu-karuan Mending Menghasilkan Doakan Aja Ini Karena Caranya Ini Cuman Pendek Ini Mungkin Sepitar 10 cm Dia Bisa Naik Mata Itu Saya Tutup Pake Ini Wah Ini Mua Hal Ini Oke Itu Kasi Batu Suat Berat Tidak Kabur Mangis Kabur Oke Sekian Dulu Teman Teman Atas Ulasan Kura-kura Stingpot Atau Stipnoterus O200 Ya Maaf Apabila Ada Salah Kata Semoga Kalian Selalu Kalian Semua Diberi Keberkan Oleh Allah Subhanallah Oke Untuk Perhatiannya Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Baratuh 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 Terima kasih.